Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa obrolan pagi ini kembali hadir bersama saya Iqbal Fatwa kita akan mengajak ngobrol narasumber kita di pagi hari ini dengan tema yang tentunya setiap hari di opini selalu berbeda-beda ya tema kita di pagi hari ini yang pastinya akan membahas mengenai banyak hal yang pasti ada inspirasi kita juga untuk Anda semua pastinya pemirsa opini dan di pagi hari ini untuk Anda pemirsa opini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun amin apalagi di awal minggu ini semangatnya harus kembali lagi setelah weekend di recharge ya di recharge kembali semangat-semangat yang loyo-loyo di minggu lalu yang belum tercapai di minggu sebelumnya mudah-mudahan di minggu ini semuanya bisa tercapai dengan hasil yang maksimal sesuai yang kita harapkan dan pemirsa opini untuk Anda nih kita selalu informasikan jangan lupa juga untuk follow sosial media dari TVRI Bengkulu mulai dari Youtube channelnya terus juga Instagram terus juga ada TikTok, Facebook untuk dapat informasi-informasi ter-up-to-date dari TVRI Bengkulu terutama untuk di program opini ini besok ada episode apa saja nah pantau terus sosial media dari TVRI Bengkulu dan di pagi hari ini kita sudah mengundang yang sebelumnya sudah pernah juga kita undang ke sini kita kulik lagi, kita ngobrol lagi karena ini pembahasan yang sangat luar biasa sekali tadi sebelum on air ini, sebelum live ini saya sudah ngobrol dengan beliau banyak hal dan semenarik itu nih pemirsa apalagi untuk Anda yang hobi atau juga cinta dengan dunia fotografi harus banyak-banyak ngobrol dan juga nongkrong nih ke tempat beliau sudah hadir di studio opini ada Oktario ya Oktario selalu kupengelola pustaka dan juga kedai cahaya hati selamat pagi Mas Rio selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Rio apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah luar biasa, selalu luar biasa nih Mas Rio harus semangat mengawali hari ya? hari, betul sekali nah di pagi hari ini Mas Rio, kita bahas yang saya santai dulu sambil juga menyapa pemirsa opini di pagi hari ini dengan tema kita, pustaka dan kedai nah pustaka dan kedai tentunya di mindset Anda nih pemirsa pasti kalau ngomong soal kedai wah ini jajanan ini, jajanan ini kita juga akan membahas jajanan tapi jajanannya yang berbeda dari yang lain tentang satu hal yang sangat unik sekali ada sejarahnya juga di sini sama-sama kita ketahui bahwa Mas Rio ini adalah bisa dibilang inisiator atau juga founder dari kalau yang sudah follow instagramnya sisi ruang gelap ruang gelap bengkulu ruang gelap bengkulu yaitu ini satu, apa ya, bisa kita bilang semacam pecinta komunitas pecinta fotografi tapi lain dari yang lain Mas Rio lebih mengarah ke fotografi alternatif lah ya nah fotografi alternatif sampai sekarang masih jalan nih Mas Rio Alhamdulillah masih jalan dan baru kemarin nih ada beberapa teman-teman yang pengen nyoba juga dan Alhamdulillah dan mereka mendapatkan experience yang berbeda karena basicnya mereka tuh lebih banyak ke fotografi analog dan juga digital ya nah di lubang jarum, kamera lubang jarum ini kita sebutnya sebagai media rekam itu juga merupakan sebuah sesuatu hal yang mungkin sangat apa ya, pengalaman baru lah bagi mereka karena memang belum pernah ngerasain bagaimana motret dari kamera yang kita buat sendiri oke, nah yang penasaran nih pemirsa OP ini seperti apa bentuk kameranya bisa follow langsung sekarang juga di ruang gelap bengkulu tinggal scroll di sana ada nih contoh dari kameranya di sana ya dan untuk sampai sekarang nih Mas Rio gimana nih antusias dari masyarakat bengkulu yang mulai tahu nih oh ada nih ternyata yang membuat kamera yang memang benar-benar yang tadi pada saat kita ngobrol Mas Rio bilang ini nenek moyangnya kamera yang kita kenal saat ini ya jadi kalau antusiasnya sebenarnya itu luar biasa besar ya kalau dulu beberapa event kayak event hunting bareng itu selalu kita ikut gitu jadi kaleng ini juga ikut tuh kalau ada hunting model misalnya hunting apa kita coba ikut dan banyak dari peserta yang ikut itu merasa aneh kok bisa ada satu benda yang asing banget kayak kaleng cuma dibuka tutup aja kok bisa menghasilin sebuah foto gitu nah antusiasmenya besar nah ketika sudah menjalanin ini akan ada seleksi alam makanya saya selalu bilang bahwa sebenarnya banyak filosofis yang kita dapetin dari kamera loban jarum jadi di kamera loban jarum itu sebenarnya kita lebih banyak menikmati sebuah proses daripada hasil oke seninnya disana ya Mas Rio karena memang untuk mendapatkan sebuah foto itu prosesnya lumayan panjang jadi banyak hal yang harus kita pikirkan itu ada beberapa olah loh ada olahraga disana ada olah pikir terus ada juga olah intuisi dan sebagainya gitu dan juga mungkin olah tentang keadaan alam di sekitar gitu nah ini mungkin membuat sesuatu yang sangat meribetkan sehingga saya harus bilang sih sebenarnya mohon maaf kalau ini emang tapi karena ini hasil dari perjalanan yang sudah saya jalanin gitu anak-anak sekarang itu termasuk dalam generasi anak-anak yang menikmati hasil oke apalagi di era digital sekarang gak mau ribet gitu nah ini misalnya jadi bukan orang-orang yang menikmati sebuah proses hasil itu bonus tapi mereka lebih banyak pengarah kepada orang-orang yang lebih menikmati hasil oke ngejar hasilnya dulu iya jadi contohnya seperti ini jadi ketika kita muterai dengan kamera loban jarum itu kan ada hasil foto yang kita dapatkan dan ketika mereka melihat wah ini keren kok klasik ini kok bisa gitu nah interestnya tuh disana gitu nah ketika mereka menjalani sebuah prosesnya gugur dengan sendirinya oke gitu jadi makanya yang bermain di kamera loban jarum ini tuh bisa dihitung jari sebenarnya karena memang tidak semua orang bisa menikmati prosesnya gitu jadi kenapa kita tetap menjalani ini gitu karena pertama memang hobi gitu kan yang kedua kita tuh akan menikmati sebuah rasa pemenuhan rasa penasaran oke karena kalau motret dengan kamera digital hasilnya tuh pasti akan kelihatan betul ada live view nya kan sama di handphone juga live view nya ada gitu tapi di kamera loban jarum itu gak kelihatan memang benar-benar yang tadi Mas Ryo bilang ya ada olahnya iya gitu jadi insting kita harus bermain dan perspektif mata kita itu akan mewakili dari kamera loban jarum kita gitu oh ini udah pas atau belum ya karena hasilnya gak akan pernah bisa kita lihat sebelum ada proses lanjutan gitu oke nah mungkin juga nih pemirsa opini penasaran nih Mas Ryo kamera loban jarum nah kamera loban jarum ini yang seperti apa nih sebelum nanti kita bahas juga bagaimana prosesnya sehingga dari pada saat kita memotret kita lihat sampai jadi hasil satu foto itu kameranya seperti apa nih loban jarum jadi gini sebenarnya jadi bisa dibilang kamera loban jarum ini bisa dibilang sebagai nenek moyangnya fotografi karena memang menggunakan praktek tertua di dunia pada proses perekaman gambarnya ya jadi sebenarnya dulu sejarahnya ada 600 tahun sebelum masehi kalau gak salah itu di padang pasir itu ada satu tenda oke nah satu tenda itu ternyata satu dinding tenda itu yang kain itu itu ada lubang kecil oh bolong oke nah tanpa kita sadari sebenarnya ada satu fenomena alam yang terjadi apa yang terjadi apa yang ada di luar tenda yang di hadapan dinding yang ada bolongan itu itu akan tercitra oke atau tergambarkan ke dalam tenda oke di depan bolongan itu tadi di depan bolongan itu gitu oke nah ini semakin seru nih mas Rio biar pemirsa opini penasaran pagi hari ini kita simpan dulu nih seperti apa kelanjutannya pemirsa opini jangan kemana-mana ya setelah yang satu ini kami berdoakan kembali lagi untuk Anda selamat menikmati